Karena damkar itu kan manusia biasa, bukan superhero. Kondisi kami ditusuk, ditempeleng, direbut, ditendang. Kami diam, kami bukan anti kritik, tidak. Anda, tak kami bilang bahwa kami ini tidak digajih. Nggak pernah, Mbak Gilang. Ya kan, baru sekarang saya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi dengan ruang redaksi di channel Youtube Kaltang Pos. Sore hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena akhir-akhir ini kota Palangkaraya seperti dihantui oleh kebakaran rumah kosong. Nah, sore hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, Ibu Gloriana Aden. Kita akan mengulik bagaimana pencegahan maupun tindakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebakaran di Kota Palangkaraya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Gilang. Mbak Gilang, sekarang jadi siang, Bu ya. Oke, gini, Bu. Kita kan akhir-akhir ini ada kejadian kebakaran. Itu menjadi ketakutan itu sendiri nggak, Bu, buat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya? Kalau ditanya seperti itu, Mbak Gilang, jelas saja kita khawatir ya. Tidak takut, tapi khawatir. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadi kebakaran seolah-olah setiap hari tanpa henti. Terbakar di sini, terbakar di sini, terbakar di sini. Jadi, kita pun tidak mengerti awalnya kenapa, gitu kan. Tetapi inilah yang harus kita hadapi. Memang ada kekhawatiran agar kebakaran ini jangan terjadi lagi. Kalau sejauh ini, Bu, data di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya, sampai Oktober mungkin, Bu, ada berapa kasus yang ditangani sama Adam Kar? Kalau data ya, dari Januari 2024 sampai Oktober, tanggal 7 Oktober, 8 Oktober, 9, 10 tidak ada. Berjumlah 69 kejadian kebakaran. Dan khusus di bulan September, terbanyak ada 19 kejadian kebakaran. Dan pada bulan Oktober, ada 5 kejadian kebakaran. Yang menjadi fokus perhatiannya selama September itu memang rumah kosong. Itu kenapa ya, Bu? Nah, ini dia. Kan kabarnya sudah ada yang ditangkap nih, Bu. Kalau dari tim Pemadam Kebakaran sendiri menanggapi seperti itu gimana, Bu? Nah, ini dia ya. Memang pada bulan September itu, 19 kejadian kebakaran itu, ada 19 rumah kosong yang terbakar. Dari 69, ada 19 rumah kosong yang terbakar di bulan September. Tidak hanya rumah kosong, kos kosan yang kosong, barak-barak yang kosong, pos sat kamling yang kosong. Artinya tidak aktif. Yang tidak aktif itu dibakar mereka. Tidak ada penghuniannya. Iya, tidak ada penghuniannya. Ruko juga, ada warung juga. Jadi tidak hanya rumah-rumah saja yang kosong. Itu pada bulan September kemarin. Pada bulan September kemarin juga terjadi. Bahkan rumah yang hanya ditinggal beberapa saat pun bisa terjadi. Itu bagi, khawatirannya juga bukan hanya bagi petugas Pemadam, Bu. Sebenarnya bagi pemilik rumah. Saya juga tuh khawatir nih gimana kalau meninggalkan rumah. Terus jadi ketakutan tersendiri. Sejauh ini penanganannya seperti apa, Bu? Mencegah itu. Jadi untuk pencegahan, untuk pencegahan ini pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota Apelangkaraya, Ibu PJ Wali Kota Apelangkaraya, Dr. Heranung Tuhayu sudah mengambil sikap. Artinya beliau sudah menyampaikan rasa kekhawatiran tersebut agar kami meningkatkan kesiap siagaan, meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai terjadi, terjadi, terjadi lagi. Terus beliau juga menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama Polresta, agar juga bisa mengawal kondisi-kondisi yang ada pada saat ini. Contoh yang dikeluarkan oleh Ibu PJ adalah satu surat keputusan, surat edaran keputusan untuk patroli yang melibatkan semua OPD. Kolaborasi di situ, ada camat, ada lurah. Jadi seluruh OPD di jajaran pemerintah kota itu melakukan patroli setiap malam. Setiap malam. Dan tempat-tempatnya itu ditentukan oleh camat. Camat yang menentukan titik-titik rawannya di mana yang dikunjungi. Itu supaya pos-pos itu aktif, masyarakat, penduduk, warga masyarakat, semangat juga menjaga lingkungan. Karena bagaimanapun Mbak Gilang, damkar, polisi, atau relawan-relawan itu tidak bisa bekerja sendiri. Di sinilah kebutuhan kita akan masyarakat turut bekerja sama, membantu mengamankan lingkungan masing-masing, minimal lingkungan rumah tangganya sendiri. Terus kalau yang terjadi sudah, apakah dinas damkar melihat ini memang benar-benar suatu kesengajaan? Dari yang kita nggak tahu. Betul Mbak Gilang. Memang dari hasil investigasi, tidak hanya investigasi dan bukan tadi, tapi ini office juga. Memang kelihatannya, polanya itu sengaja. Sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tidak berlaku. Contoh yang ditangkap kemarin anak-anak, yang usia 15 tahun. Alasannya karena suka melihat anggota damkar berkumpul. Karena senang melihat mobil-mobil damkar, si Reni nguing-nguing, lalu berkumpul di suatu tempat rame gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk si anak ini. Terus kalau yang tadi 15 tahun itu kabarnya sekarang gimana, Bu? Itu masih ada di tangan polres. Oke, sudah diamankan. Sudah diamankan. Sementara ini masih kita lihat. Kita tunggu. Kita berat tidak ada lagi ya, Bu. Janganlah. Tadi kan kita sempat ngobrol nih, Bu. Ibu, informasinya sekarang tuh banyak orang tidak dikenal di kota Palanggarayana. Seperti itu, Bu? Ya, kita juga mengetahui dari teman-teman ya, dari teman-teman, banyak orang-orang masuk yang masih tidak kita tahu identitasnya gitu ya. Orang-orang dari luar yang tidak kita kenal. Memang ada seperti itu. Kita jadi disinilah kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Karena kita tidak tahu ya. Contoh ini, Mbak Gilang. Ada laporan. Saya tidak sebut daerahnya, tetapi seorang ibu melaporkan. Dia memiliki kos-kosan. Ada lima kos. Empat kosong. Hanya ada satu. Tetapi dalam waktu beberapa hari yang lewat, orang itu mondar-mandir. Mondar-mandir. Yang nyewa satu kos tadi, Bu? Bukan. Ada orang lain. Orang lain yang tidak dikenal, yang bukan orang di komplek tersebut. Orangnya tinggi, hitam, katanya kan tinggi, hitam, rambutnya gondrong apa. Dia bolak-balik, bolak-balik, lalu pipis, berdiri pipis. Terus, dia melaporkan ke kami, itulah, harus hati-hati. Pagi, siang, malam, jangan sama sekali di luar pemantauan. Artinya kos-kos ibu itu sedang dalam incaran. Saya langsung saja berkata seperti itu. Artinya jangan sama sekali melalaikan orang yang sudah kita lihat mencurigakan tersebut. Nah, ini hal penting yang diketahui oleh masyarakat. Ini sangat sangat menakutkan kan? Sangat menakutkan kita kan? Orang-orang seperti itu ada apa sih? Karena ibu ini sudah bilang bahwa empat kosnya itu kosong. Yang terisi hanya satu. Satu orang. Jadi empat kos yang ada di sekitar rumahnya itu juga kosong. Tidak ada berpuhuni. Nah, itu bu. Jangan-jangan saya bilang. Ibu itu intens setiap hari melaporkan terus kondisi. Jadi tolong. Nah, makanya patroli-patroli terus dilakukan. Terus tugas damkar ini kan terbilang berat nih, bu. Bukan cuman, ternyata bukan cuman memadamkan api. Boleh bu diceritain kepada pengikut ke Kaltengkos itu tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkeraya itu apa aja sih, bu? Baik. Saya menceritakan lagi ya kepada Mbak Gilang dan teman-teman dan seluruh pendengar di YouTube atau di media Kapos. Damkar itu adalah Dinas Mandiri dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A Artinya Tipe yang sangat penuh Dinas Damkar dan Penyelamatan ini terdiri dari empat bidang Satu Sekretariat Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Artinya di bawah Kepala Dinas ada Sekretaris ada Kepala Bidang Nah Bidang Bidang kami ini atau Dinas kami ini adalah Dinas yang layanan publik pelayanan wajib urusan layanan wajib pemerintah layanan dasar Artinya pelayanan-pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak langsung menyentuh kepada masyarakat Bidang layanan publik ada tiga Bidang Pemadaman Bidang Penyelamatan dan Bidang Pencegahan Satu penunjangnya ada harperas Bidang penyelamatan tadi saya bilang tugasnya ada Seksi Pemadaman di bawahnya adalah Regu-regu Damkar Regu 1, 2, 3 Damkar yang ada di Mako Damkar Palangkaraya ini di kantor dan di Posko Damkar Tangkiling itu di bawah Bidang 2 semua di bawah Seksi Pemadaman selanjutnya Seksi Investigasi jadi Tusi kami memang melakukan investigasi setelah kejadian kebakaran wajib dilakukan investigasi Damkar tugasnya apa tugas investigasi ini adalah tugasnya melihat proteksi kebakaran sejauh apa sehingga kebakaran itu jangan terjadi lagi di situ ada di dalam investigasi itu laporan kepada pimpinan penyebabnya apa penyebabnya apa selanjutnya kerugiannya berapa kerugiannya berapa lalu direkomendasikan tipe kebakarannya apa jenisnya apa sehingga nanti direkomendasikan apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah oleh wali kota Palangkaraya untuk menindaklanjuti investigasi ini investigasi ini damkar berbeda dengan investigasi polisi investigasi polisi dipercayakan kepada inafis inafis polri mereka apabila kebakaran tersebut terkait dengan unsur-unsur pidana itu dia itu tugas mereka jadi untuk motif kebakaran itu karena apa itu tugas tugas polri tugas inafis bukan tugas damkar jadi itu dibedakan tetapi saat ini pimpinan meminta kami berkolaborasi artinya hasil investigasi kami itu bisa saling mendukung sehingga akan muncul satu kesimpulan yang terbaik ada apa sih dengan kondisi yang terjadi sekarang ini nah sekarang yang kedua layanan kedua adalah layanan penyelamatan tadi bidang penyelamatan nah ini dia yang luar biasa karena non kebakaran ini yang banyak terkenal dengan rescue dan komandan lapangannya itu Pak Cipto tadi yang dikenal oleh orang banyak nah layanan non kebakaran ini banyak mbak Motoh ada pohon tumbang ada laporan masyarakat untuk pohon-pohon yang rawan ada orang tenggelam ada penanganan hewan-hewan berbahaya hewan-hewan liar ular biawak ular biawak apalagi kera ekor panjang beruang orang hutan yang lepas itu semua apa saja yang terlapor kepada kita itu kita tangani orang yang terkunci di kamar mandi motor terperosok mobil terperosok lalu kunci kontak motor motor yang jatuh ke dalam celokan lalu kita yang cari itu aduh terus banyak juga ada juga yang untuk pergantian ban mobilnya kempes atau apa bisa dipanggil kami sering juga karena kita tidak tega juga kan kalau itu terjadi di pukul 2 atau 3 malam siapa yang bisa menolong siapa yang mau bantu itu kejadian seperti itu tapi kalau siang hari masyarakat tidak juga sih pasti mereka memanggil atau ke bengkel langsung tetapi apabila terjadi itu di malam hari ya kita harus lakukan selanjutnya bidang yang juga ada terkait dengan layanan publik itu bidang pencegahan nah bidang pencegahan ini yang melakukan sosialisasi edukasi simulasi penyelamatan dan proteksi bangunan-bangunan bertingkat atau bangunan rendah di wilayah kota Belangkeraya itu dilakukan oleh bidang pencegahan memproteksinya tadi sudah saya sampaikan kan bangunan kapos sesuai enggak dengan standar damkar ada enggak sistem proteksinya di sini ada enggak aparnya ada enggak hidranya ada enggak sumur bor apabila terjadi apa-apa ada titik kumpulnya penyelamatan yang bagaimana yang dilakukan itu itu harus harus jelas karena iya karena perda kita memang mengatakan begitu Mbak Gilang apabila nanti tim kami turun melakukan inspeksi inspeksi proteksi dan itu tidak sesuai dengan standar damkar damkar berhak memasang satu stiker atau tanda tidak sesuai dengan bangunan ini tidak sesuai dengan standar damkar nah itulah tugas-tugas dari dinas pemadam kebakaran selanjutnya kepercayaan pimpinan kepada kami bahwa layanan kegawat daruratan nomor tunggal 112 juga dipercayakan kepada kami sebagai leading sector untuk mengelola dan mengkoordinirnya tetapi layanan 112 ini kolaborasi dari semua unsur terkait yang ada di wilayah kota pelangkaraya kepala dinas kepala dinas disitu semuanya tergabung calmat juga lurah juga jadi yang tergabung dalam kolaborasi 112 ini ada dinas sosial untuk ODGJ dan dinas kesehatan untuk ODGJ ada Satpol PP juga untuk menangkap ODGJ dan damkar rescue damkar ya dan damkar damkar terdiri dari layanan tadi ada rescue ada pemadaman lalu juga PUPR lalu juga BBBD Satpol PP sudah ya PERKIM DALDUK untuk kekerasan KDRT juga masuk disitu kecamatan dan kelurahan serta instansi terkait instansi ada rumah sakit doris ada rumah sakit kalampangan ada perundam ada PLN yang membantu kita ada tolkom lengkap mbak semuanya jadi ini layanan KNI Polri layanan ke darurat ke gawat darurat orang sakit orang-orang sakit juga orang-orang sakit itu dalam hal apabila aduan sakit serangan misalnya ada tindakan kita awal tindakan awal tindakan dini sebelum dilanjutkan untuk ditangani oleh rumah sakit layanan 112 dulu ini sih penting kan kita biasanya mau minta bantuan terus tiba-tiba lupa nih nomor apa nih yang mau ditekan 112 tinggal tekan aja mbak Gilang dan teman-teman tinggal tekan 112 tidak ada kode wilayah bebas pulsa dan gratis itu paling penting bebas pulsa dan gratis dalam keadaan darurat dalam keadaan tanpa pulsa dalam keadaan tanpa ini cas atau apa coba yang habis ininya bisa dalam keadaan darurat artinya bisa bisa digunakan banyak nih berarti tugasnya banyak dan satu kali 24 jam terus ini kalau ngomongin tugas berarti kan kita mau tahu nih personil di dinas pemadam kebakaran sendiri tuh apakah sudah memadai atau seperti apa saya juga berapa adakah bantuan dari dinas pemadam kebakaran swasta biasanya kan ada tubuh itu mbak mbak Gilang saya tidak usah menyampaikan berkali-kali bahwa kami ini kekurangan tenaga tidak jadi memang sih kalau untuk tenaga kita baik tenaga admin maupun tenaga-tenaga lapangan kita masih memerlukan kita masih memerlukan supaya layanan kita itu optimal di lapangan minimal ada 3.000 sementara saat ini hanya 1.000 yang berada di lapangan tetapi idealnya kita memerlukan 3.000 dengan luas wilayah seperti ini jumlah penduduk 330 jiwa ini minimal kita memerlukan 3.000 nah kalau untuk khusus untuk pemadam kebakaran kita memang dibantu oleh mitra kita ada mitra kita BPK Swakarsa namanya BPK Swakarsa ini yang membantu kita dan teman-teman Redcar nah itu jadi ada kolaborasi dengan mitra-mitra terkait jadi kita terbantu di situ tetapi kita tahu kan peralatan mereka pun minim tidak semua tersedia begitu di BPK BPK jadi memang hanya tenaga saja mereka membawa personil tidak membawa peralatan yang lain selain mesin mesin kompak artinya air dicari dimana-mana yang ada diparit atau apa atau mengambil dari kita sebagai supply terus kalau untuk yang kejadian kebakaran itu kita kembali flashback kejadian kebakaran yang paling menarik bukan menarik perhatian maksudnya menjadi fokus perhatian saat dua bulan ini itu bangunan mana memang bangunan rumah kosong bangunan rumah kosong atau barak kosong itu gereja itu gereja gereja itu mengejutkan juga siang hari saat terik ya sama-sama kita sedih siapa yang ingin gereja besar gereja bersejarah gereja lama memang tempat kami bergereja anak-anak juga disitu sejak awal tapi itulah musibah kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita pun kita tidak tahu apa yang terjadi masalah terbesar yang dihadapi kemarin adalah keterlambatan laporan karena pada saat kebakaran tersebut kan kosong gereja tidak ada siapa-siapa kantornya ada tetapi tidak banyak hanya ada koster penjaga gereja penjaga gereja itu tidak tahu bahwa api itu sudah berada di bagian atas pelapon karena tinggi juga ya pelapon jadi melalui CCTV report kebakaran itu terjadi di 13.05 tetapi terlapor ke dinas damkar 13.48 artinya 45 menit sudah api menghabiskan bagian atas nah itu orang-orang tidak tahu kenapa dan menyebut damkar yang mungkin sekaligus klarifikasi padahal padahal kan respon time kita tiba disitu kurang dari 3 menit respon time secara nasional itu 15 menit mbak gilang 15 menit itu sudah jauh sekali karena kami hadir disitu sudah kurang dari 3 menit kami sudah tiba disitu tetapi datang pun tidak asal langsung sirang ya harus melihat harus size up lokasi dulu komandan-komandan regu ini tidak sembarangan strategi apa yang diambil pada saat gedung gereja itu sudah habis 60% sudah habis 60% terbakar 60% artinya tidak sembarang lalu strategi apa strategi apa yang dihadapi oleh para komandan regu ini dengan semua anggota-anggota dengan 60% itu artinya bangunan di sekeliling rumah gereja itu yang diselamatkan ada BPH-nya ada kantor BPH majelis ada rumah gereja ketua majelis di sebelah kanan lalu ada rumah gereja rumah pendeta di sebelah kiri di luar tembok ada christian center ada klinik barigas itu semua selamat pada kondisi seperti itu sekarang apa yang bisa diselamatkan itu yang terpenting kalau terbakar sudah tidak bisa kita apa-apakan menunggu karunia rahmat dari Tuhan saja memadamkan itu karena akan berbahaya mbak api sudah lebih dari 350 derajat celcius artinya tidak boleh didekati oleh seorang pun ya 3 menit pertama 3 menit pertama ini harus terjadi penanganan pemadaman bayangkan sudah lebih dari 45 menit mbak saja memikirkannya bagaimana ya kan tidak boleh berarti anggota sudah tidak boleh dekat radius itu tidak boleh didekati oleh anggota nah sekarang kita menyelamatkan yang di sekililingnya bagaimana ini yang harus dilakukan oleh damkar dan penyelamatan menyelamatkan gedung sekitar bagaimana blocking areanya supaya semua terselamatkan kalau sekolah yang di belakang gereja itu memang jatuhan runtuhan dari atas 21 meter mbak jatuh kan jatuh ke belakang ke belakang mana bisa kita tidak sanggup yang kedua kita tidak memiliki armada skylight armada tangga hidrolik itu yang khusus di ketinggian tertentu tidak hanya kota provinsi pun apabila kota dalam keadaan demikian provinsi harusnya memback up tapi juga tidak memiliki ya saya tidak menyindir atau tidak menyinggung provinsi tidak karena kami sama-sama anggota damkar ini prihatin dengan kondisi kami saat ini dengan dengan sarples yang apa adanya saja begitu kan nah ini jadi keterlibatan masyarakat banyak agar tidak memojokkan agar tidak membuat semakin apa namanya memperkeruh ya memperkeruh ini jadi tolong bukan damkar anti kritik mbak gilang bukan karena damkar itu kan manusia biasa bukan superhero ya kan tidak kami tidak anti kritik silahkan saja saya bilang tadi 105 tahun 105 tahun usia dinas damkar dan penyelamatan kondisi kami ditusuk ditempeleng direbut ditendang kami diam ada tidak kami sampaikan ada tidak kami ekspos kondisi seperti itu kan tidak ada selama ini kami memahami kelemahannya keterbatasan kami kami diam saja tetapi pada saat kami disebut tidak bekerja dimana kami semua seluruh lewat juga bekerja sakit hati sekarang apa yang bisa dilakukan untuk kami jangan hanya melemparkan bola panas tetapi tidak ada solusi untuk kami beri kami solusi solusi apa mulai dari armada surplusnya mulai dari personilnya anggaranya silahkan pikirkan itu jadi saya sebagai kepala dinas damkar yang sudah 10 tahun berada di damkar sangat memahami kondisi demikian jangan asal bicara sementara kami relawan-relawan kami BPK-BPK kami itu tidak ada digaji ya kan nah itu jadi kadang kadang itu menjengkelkanlah pendapat-pendapat seperti itu kami bukan anti kritik tidak bayangkan 105 tahun saya bilang dibuat bagaimanapun kami-kami diam anda tidak kami bilang bahwa kami ini tidak digaji tidak pernah mbak gilang baru sekarang saya ngomong diam saja kita kita terima karena kita adalah penyelamat karena kita memiliki jiwa sosial semangat penyelamat dan semangat pantang mundur pantang pulang sebelum abipadam itu saja yang menyemangat kita yang membayar kita yang maha kuasa ini cukup ini bu mbak naga merinding dan menyentuh khususnya ya ya mbak gilang cerita dari gedung gereja ini bu ya kemarin kan ada ya sedikit itu tadi kan terus bagaimana ibu memotivasi teman-teman dangkar khususnya atau relawan agar ya ayo tetap semangat gitu ya gimana bu kemarin tetap semangat mbak gilang teman-teman relawan itu bagaimanapun tetap selamat tetap semangat tetap semangat melaksanakan tugas karena jiwanya komitmennya sudah seperti itu ya orang kan banyak sudah berkata-kata dari zaman dulu aja berkata macam-macam tetapi ya sudah kita telan saja kita buktikan mari kita buktikan ya bahwa kita sebagai tim penyelamat pun mampu jadi jangan lemah dengan kata-kata seperti itu atau ucapan seperti itu yang memang tidak memahami kondisi kita kita jangan lemah jangan kita dibuat lemah tetap termotivasi bahwa apa yang disampaikan itu justru akan menjadi motivasi untuk kita tetap melaksanakan tugas dengan baik itu saja mbak dan relawan-relawan BPK Soekarsa kan memang kami terkenal solid untuk menghadapi hal-hal seperti ini kami tidak kalau memang komandonya bilang memang kita tidak perlu jangan satu komando kan kita mbak jadi satu komando jadi saling dukung mungkin sebelum mengakhiri mungkin sebagai ini pengingat bagi masyarakat yang mau meninggalkan rumah atau yang ingin berpergian gitu bu silahkan baik mbak Gilang pada situasi saat ini kita menghadapi berbagai macam musibah yang kita hadapi tidak hanya kebakaran tapi juga non kebakaran untuk kebakaran tadi sudah berkali-kali kita sampaikan ya mbak bahwa sebaiknya ya sebaiknya kita menjaga rumah masing-masing ya apabila tidak ada kepentingan apabila tidak keperluan keluar rumah ya jangan ditinggalkan rumahnya apabila memang dia ingin meninggalkan rumah ya bagaimana pengaturannya di rumah berbagi ada yang tinggal atau atau bagaimana jadi terserah kepada pemilik rumah tetapi tingkatkan kewaspadaan itu mulai dari diri kita sendiri selanjutnya di lingkungan juga bagaimana kita bersama berhadap banyak dengan masyarakat dan RT bisa ronda patroli malam cek karena memang banyak rumah-rumah kosong barak-barak kosong di wilayah kota Palangkaraikan banyak hampir di semua wilayah kecamatan jadi tolong yang memiliki aset itu coba koordinasikan komunikasikan dengan PRT-nya jangan sampai lalai lah jangan sampai tidak diurus sehingga bangunan-bangunan itu hanya dipenuhi oleh semak-semak atau apa jadi tolonglah kita saya bilang tadi Mbak Mutohkan kita tidak bisa bekerja sendiri disinilah kita membutuhkan semua masyarakat banyak turut serta menjaga lingkungan di sekitar kita masing-masing cukup menyentuh dan sebagai penutupnya saya mewakil masyarakat terima kasih terhadap timnas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang begitu sepia 1x24 jam membantu masyarakat kota Palangkaraian khususnya semoga selalu diberikan kesehatan terima kasih juga kesempatannya Ibu Gloriana sudah datang ke Kaltengpos mengisi buah redaksi di channel Youtube Kaltengpos terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu terima kasih terima kasih